Shalom Jumat Gereja Bes, senang sekali saya dapat bertemu dengan Anda dalam keadaan sehat. Berikut adalah informasi kegiatan Gereja Bes selama bulan Mei. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada tanggal 26 Mei 2022 dengan jam ibadah seperti ibadah hari Minggu. Untuk menyambut hari Pentecostal, Gereja Bes mengadakan kegiatan Day of Fire yang diadakan mulai dari tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 4 Juni 2022. Untuk ibadah Pentecostal, diadakan pada tanggal 5 Juni 2022. Selain kegiatan secara on-site, Gereja Bes juga memiliki kegiatan secara online. Kegiatan online dapat diakses melalui channel YouTube Gereja Bes. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara online. Doa pagi dilaksanakan dari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 20.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Biblical Adlining Study Training atau Pendalaman Alkitab dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bestop diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selain program Youtube, Gereja Best juga memiliki beberapa program yang dilaksanakan secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada hari Sabtu diadakan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion dilaksanakan pada hari Rabu pukul 19.25 malam waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan melalui Ewarta Gereja Best. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya menerima pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Bagi Anda yang tertarik dan ingin mendapatkan informasi lebih mengenai sekolah tinggi tersebut, bisa melakukan scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang tergerak untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, persembahan dan perpuluhan dapat diberikan dengan cara scan barcode yang tertera di layar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! 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 pasangan tapi memang laki dan perempuan masih muda mungkin sama-sama sales atau profesi atau soal profesional dia gak ada kursi cuman satu lagi dia duduk disitu saya sudah dapet kursi lagi dia duduk disitu yang perempuan gak dapet kursi maka perempuan itu mengambil kursi yang saya duduk jatuh terus saya lipat kembali ketika dia ambil itu saya lihat tuh kok dia ambil cepet jaraknya pendek dia ambil dia taruh jarak saya sama dia agak sedikit jauh ketika dia buka dan dia mau duduk saya berdiri saya agak berjalan cepat lari terus saya ya tepuk tangannya supaya dia noleh saya gak sempat dia duduk saya berkata hati-hati kursi ini patah terus dia lihat dia coba ya betul patah nah dari situlah saudara terakhir kita tidak mau tahu buat apa repot-repot mungkin kalau sudah jatuh ya sudah itu nasibnya dia banyak hal saudara kita tahu bahwa kita telah berdosa ketika kita melihat teman kita ada sesuatu yang kita bisa lakukan yang baik kita tidak melakukannya dan ada hal yang baik juga yaitu saudara bahwa kita tidak melibatkan Tuhan di dalam segala hidup kita karena kita merasa diri kita mampu itu juga satu namanya dosa kita lihat poin yang pertama dahulu libatkan Tuhan dalam hidupmu libatkan Tuhan dalam hidupmu dikatakan firman Tuhan itu berkata jikalau seseorang mau berkata merencanakan aku ingin pergi ke sana ke kota Anu dan mau berdagang dikatakan kamu tidak tahu hari esok hidupmu itu seperti uap kelihatan lalu lenyap seharusnya kamu berkata jikalau Tuhan kehendaki maka aku akan melakukan ini dan itu ini kita bicara tentang hal dagang yang bukan bicara untuk Tuhan tapi untuk diri kita sendiri untuk diri kita sendiri pun Tuhan itu mau dilibatkan yang untuk kepentingan kita sendiri saja Tuhan masih mau dilibatkan Tuhan tidak mau kita gagal Tuhan tidak mau kita kalah Tuhan mau kita anak-anaknya itu berhasil dan menang walaupun itu untuk dirinya sendiri dalam hal dagang terlebih kalau kita ini untuk Tuhan pasti dia senang sebab itu kita harus mengetahui Tuhan itu bahwa Tuhan itu siapa dan bagaimana sedangkan untuk diri kita sendiri saja kepentingan kita sendiri yang tidak ada urusan yang tidak mementingkan urusan Tuhan Tuhan saja mau dilibatkan supaya apa supaya Tuhan tidak mau kita gagal itulah hati Tuhan sebab itu dalam hidup kita ini mari ribatkan Tuhan jangan lagi kita merasa kita mampu dan tidak mau melibatkan Tuhan itu bukan pekerjaan bukan pelayanan jadi tidak perlu dilibatkan Tuhan salah saudara tetap Tuhan ingin supaya kita tidak jatuh mari kita berdoa Bapak kami dalam surga Bapak yang baik yang kami kenal dalam nama Yesus memberkati mengurapi setiap kami menyucikan mengunduskan setiap kami mampukan supaya setiap kami Tuhan boleh menjadi berkat supaya kami tidak berdosa dengan dosa dengan dosa bukan karena kelakuan tapi karena kami tahu yang baik dan kami tidak melakukannya sama seperti Tuhan bahwa Engkau sangat memperhatikan kami Engkau tidak mau kami gagal kami jatuh kami kalah sehingga Engkau mau dirimu dilibatkan tapi kami merasa bahwa itu bukan urusan pelayanan tetapi urusan dunia sebab itu Tuhan kerap kali kami mengalami kegagalan hari ini kami boleh menyadari Tuhan bahwa Engkau ingin melibatkan dirimu supaya kami selalu menang berhasil dan tidak jatuh di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukuran berdoa haleluya amin hal yang kedua kita mau melihat yaitu punya lah saat terdu dengan Tuhan bayangkan saudara kita renungkan saja kalau untuk urusan kita dagang saja bukan pelayanan Tuhan mau dia dilibatkan supaya kita berhasil tidak gagal supaya kita tidak jatuh masakah kita tidak memberikan waktu kita sedikitpun kepada Tuhan minimal saudara kita punya saat terdu lah kalau boleh minimal satu hari satu jam saat terdu bersekutu dengan Tuhan kalau boleh lebih banyak lebih bagus kalau boleh sepenuhnya karena kita tahu mari saudara kita berbuat sesuatu untuk Tuhan kita libatkan Tuhan bukan karena urusan kita tapi sekarang kita datang kepada Tuhan satu hari satu jam saja Tuhan apa yang mau engkau berikan kepada kami supaya kami perbuat satu hari satu jam saja kalau boleh lebih supaya kita saudara benar-benar memberikan waktu kita kepada Tuhan kalau karena Tuhan telah mengasihi kita dia mau memperbaiki hidup kita yang bukan urusannya dia mengapa kita tidak memberikan hidup kita sedikitpun untuk pekerjaan Tuhan ini kita perlu renungkan kembali jangan sampai kita menjadi orang-orang saudara yaitu orang-orang yang gagal yang jatuh bahkan saudara kita tidak memberikan waktu kita kepada Tuhan kita tidak mau bersekutu karena kita tidak bersekutu kita tidak punya kekuatan karena kita tidak bersekutu maka kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita berilah waktu sedikit entah pagi hari kita membaca firman kita berdoa mendoakan keluarga orang yang kita cintai gereja kita teman kita yang sakit yang membutuhkan pertolongan malam kita berdoa memberikan tubuh kita hari ini Tuhan telah menolong saya sampai di rumah sampai kami bisa berdaring Tuhan telah menolong kami terima kasih Tuhan padahal itu hari itu bukan untuk kita bukan untuk Tuhan tapi mungkin kita melakukan untuk kita bahkan mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan saudara tetapi Tuhan masih menjaga kita sampai malam sampai kita mau tidur minimal kita ucapkan syukur kita mau introspeksi diri bahwa hari ini Tuhan engkau menjaga aku padahal aku dalam hidupku satu hari ini melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan ampunilah aku itulah saudara yang perlu kita menyadari dan belajar bersyukur karena kita tahu dengan saat terduh bersekutu dengan Tuhan kita menyadari bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita mari kita dengarkan satu pujian hatiku tenang berada dekatmu kau yang pelihara hidupku hatiku tenang berada dekatmu kau yang pelihara hidupku pertolonganmu pertolonganmu begitu wajaib kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi disitu tanganmu disitu tanganmu bekerja pertolonganmu begitu wajaib kau telah memikat hatiku kini mataku tertuju tertuju padamu ku rasakan kasihmu Tuhan ku rasakan kasihmu Tuhan ku rasakan kasihmu Tuhan puji Tuhan puji Tuhan poin ketiga kita melihat dari bacaan kita Yaakobus pasal 4 ini E13-17 adalah bahwa hari esok itu Tuhan yang punya bukan kita punya manusia boleh berencana tetapi Tuhan yang menentukannya menentukannya boleh dikatakan juga bahwa Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan dikatakan tiap langkaku Tuhan itu yang menentukannya jadi disini artinya kita tidak punya hak kita tidak punya sesuatu yang bisa menentukan hari esok hari esok itu Tuhan yang punya kita boleh berencana tetapi Tuhan yang menentukannya bukankah semua rencana yang ada di dunia ini yang direncanakan begitu rapi begitu hebat tidak ada satu pun yang 100% terjadi sesuai rencananya kalau boleh terjadi 90% atau 80% itu sudah bagus karena kita tidak ada yang tahu bukan berarti kita tidak boleh rencana tetapi yang dikatakan jikalau kita mau berencana pergi ke satu tempat ke satu kota untuk berdagang kita harus libatkan Tuhan karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok karena hidup kita ini seperti uap yang kelihatan lalu lenyap artinya disini kita kalau mau pergi ke satu kota mau berdagang kita tahu bahwa kita itu punya rencana untuk hari esok atau yang ke depan berarti kalau ke depan dan hari esok kita membutuhkan satu perencanaan kita membutuhkan waktu membutuhkan juga sesuatu upaya untuk mencapai hari esok dan itu kalau Tuhan tidak berkenan mungkin sebelum hari esok kita mungkin sudah tertahan langkah kita mungkin ada satu kejadian demi kejadian yang membuat seseorang saudara bisa tidak lagi bisa melakukan apa yang seharusnya dia mau lakukan di contoh-contoh saudara ini saya memberi contoh ada orang yang berkata begini kepada keluarganya tunggu ya besok lusa saya akan pulang saya akan membawa ini dan itu ditunggu-tunggu tidak datang padahal dia berangkat tepat saudara kenapa karena di tengah jalan ada bencana dan dia mengalami bencana sehingga dia saudara yaitu mati manusia perencana manusia melangkakan kakinya tetapi dia tidak tahu arah arah dan apa yang akan dicapainya Tuhan itu tahu tentang masa depan kita sebab itu dia memberikan firmanya karena dia yang menyiapkan hari esok dia yang menyiapkan berkatnya bagi kita dia menyiapkan berkat bagi kita dan menyiapkan jalan bagi kita supaya kita mendapatkan berkat dan jalan itu dia berikan firmanya seperti contoh dikatakan yaitu jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan salah satunya Tuhan ingatkan supaya hati kita jangan tercemar karena situ sumber kehidupan disitulah nanti Tuhan akan berbicara juga dikatakan carilah kerajaan surga dan kebenarnya terlebih dahulu maka semua akan ditambahkan juga dikatakan jikalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja berarti Tuhan sudah siapkan berkatnya Tuhan sudah siapkan jalannya tetapi kerap kali kita tidak mengikuti petunjuk arahnya sehingga kita mau mencari jalan sendiri sehingga kita saudara menentukan petunjuk sendiri sebagai orang percaya kapan kita lahir kapan kita mati dimana kita mati penyebabnya apa tidak ada yang tahu hanya Tuhan yang tahu bahkan ada seseorang yang berkata begini oh aku sudah untung aku tiga hari lagi akan ulang tahun yang ke-90 wah tolong diadakan pesta yang bagus ya wah Tuhan pokoknya dia berkata macam-macam wah luar biasa saudara satu hari sebelum dia ulang tahun Tuhan sudah panggil dia padahal dia sehat-sehat tidak ada apa-apa kenapa tidak ada yang tahu hari ke-depan itu siapa yang datang contoh juga saudara tiba-tiba ada orang duduk-duduk sedang ngopi di satu tempat ya tempat kopi yang di pinggir jalan sedang enak-enak bicara-bicara nyaman tiba-tiba ada mobil remnya blong artinya gak bisa direm nabrak dan dia mati juga itu kejadian demi kejadian itu sering terjadi dalam hidup kita sebab itu firman Tuhan berkata berdoa dan perjaga jagalah supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan mari kita tunduk kepala kita berdoa terlebih dahulu Bapak kami dalam surga Bapak yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau memberkati setiap kami supaya setiap kami sadar bahwa engkau memberikan jalan kepada kami memberikan berkat kepada kami engkau memberikan petunjuk kepada kami supaya kami mencapai jalan dan mendapatkan apa yang kau setiakan bagi kami tapi kerap kali kami punya jalan sendiri dengan cara kami sendiri sebab itu ampuni setiap kami hari ini biar supaya pikiran kami boleh dirubahkan oleh Tuhan supaya kami mengikuti petunjuk Tuhan supaya kami masuk di jalan-jalanmu dan kami mendapatkan apa yang Tuhan telah sediakan dan Tuhan menanti kami di sana di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa haleluya amin kita lihat poin yang keempat yaitu kita harus tahu kesadaran diri akan butuh Tuhan kita harus punya kesadaran saudara diri akan butuh Tuhan kalau orang pingsan dia gak sadar apa yang diperbuat sekelilingnya dia gak sadar dia gak tahu bagaimana yang terjadi dia gak tahu ada seorang yang mengalami kecelakaan dia bersama dengan pacarnya yang membawa pacarnya sedang pergi kepada orang tuanya tapi di tengah jalan orang tuanya bertanya keluarganya siapa bagaimana pendidikannya si anak laki-laki ini berkata dia anak yatim piatu dia cuma sekolah cuma tingkat dasar saja wah papa mamanya gak suka tetapi ya sudah bawa disini saja tapi papa mama kurang menyukainya gak entah bagaimana di tengah perjalanan mengalami kecelakaan apa yang terjadi saudara kecelakaan itu si pemuda ini selama dua tahun lebih dia tidak sadarkan diri ketika dia tidak sadarkan diri begitu dia sadar dia bingung kok aku disini dan apa yang diperbuat gak tahu semua kenapa kenapa terus dia tanya apa yang terjadi mama oh kamu gini-gini loh terus bagaimana pacarku dia katakan pacarmu sudah mati sudah mati iya kecelakaan itu jadi dia bingung ya sudah kalau begitu mamanya itu berbohong saudara padahal pacarnya masih hidup ya sudah orang itu kemudian selesai sembuh jalan suatu hari mamanya anda meninggal mamanya datang anakku maafkan aku aku telah berbohong kepadamu waktu kamu koma pacarmu itu tidak mengalami luka-luka yang berat saya berkata kepada pacarmu bahwa kamu telah meninggal karena mama gak suka dengan dia latar belakang dan pendidikannya dan kemudian tidak lama kemudian mama mendengar bahwa pacarmu sudah meninggal dia bingung saudara dia cari dimana-mana infonya akhirnya betul bahwa meninggal telah dikebumikan di tempat ini atau dikuburkan tempat ini maka dia pergilah ke toko bunga ketika dia pergi ke toko bunga dia ingin memberi bunga untuk pergi ke pacarnya saat itu ada seorang gadis meminta uang kepada dia tolong bapak kasih saya uang sedikit wah gak usahlah kamu itu pasti obat-obatan narkoban males judih karena banyak orang-orang yang homeless atau orang-orang yang di luar negeri yang hidupnya karena bukan tidak punya uang karena pemerintah menjamin dia kenapa gak punya uang karena mungkin seperti itu setelah orang itu pergi perempuan itu nangis dia sedih ah mendingan aku kasih satu dolar lah tapi orang itu sudah hilang kemudian dia berjalan menuju ke kuburan ketika dia masuk ke kuburan dia melihat ada orang yang membersihkan kuburan itu dan kemudian dia dari jauh dia melihat orang-orang membersihkan orang itu berlutut di depan kuburan pacarnya itu sambil berkata begini mama maafkan aku ulang tahunmu ini aku tidak bisa memberi bunga karena aku mencari tidak mendapatkan uang aku meminta gak dapatkan uang dia berdoa seperti itu makasih laki-laki bertanya siapakah kamu ini saya anaknya umur beberapa segini saudara baru ketahuanlah saudara bahwa itu adalah anaknya sendiri nah apa yang terjadi kemudian saudara anak itu ketemu dengan papanya dan kemudian dibawa alah dia akhirnya hidupnya cukup bagus juga namun yang saya kembalikan katakan disini adalah ketidaksadaran itu yang membuat semuanya bisa berubah tapi jika kalau ada kesadaran dalam diri kita seandainya laki-laki itu mengalami kecelakaan dan sadar saya yakin persoalan tidak seperti ini kerap kali saudara apa yang terjadi pada diri kita karena kita tidak punya kesadaran akan diri kita sendiri bahwa kita butuh Tuhan sebab itu sadarkan bahwa kita manusia biasa tidak ada yang lebih kuat kita hanya membutuhkan Tuhan selagi kita bisa rendahkan diri kita dihadapan Tuhan dia akan meninggikan kita mari kita tunduk kepala kita berdoa terima kasih Tuhan atas segala firmanmu hari ini biar firmanmu ini boleh tertancap dalam hati pikiran kami dan membuat kami boleh menjadi orang-orang yang bermanfaat yang berguna yang sadar yang melibatkan Tuhan yang tahu betapa baiknya Tuhan bagi kami semuanya mari dekatkan kedua tanganmu di dadamu karena untuk menerima berkat itu mudah namun menjaga hati itu sukar sebab itu firman Tuhan berkata jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari alam bapak di surga tidak putra tunggalnya Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan roh kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya kita akhirnya dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita Bapak kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini maka kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amen untuk mengakhirinya kita dengarkan satu pujian Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Light of the world You step down into darkness Open my eyes Let me see Beauty that made this heart adore You Hope of a life spent with You Here I am to worship Here I am to bow down Here I am to say You are my God You're altogether lovely Altogether worthy Altogether worthy Altogether wonderful to me Here I am to worship Here I am to bow down Here I am to say that you're my God You're altogether lovely Altogether worthy Altogether wonderful to me Altogether wonderful to me Altogether wonderful to me selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati